Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan kesehatan kepada kita Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar Tentang perbaikan materbuat Sobat semuanya Yang kita akan ceritakan disini adalah Sebuah kasus black screen Yang terjadi pada materbuat ASUS X42D Dan teknik ini bisa kita terapkan pada materbuat model apapun Penyebab daripada black screen pada materbuat ini adalah Tidak munculnya tegangan VCC Core Yaitu tegangan yang mensuplai prosesor Kita biasa sebut VCC Core atau V-Core V-Core yang pada materbuat ini Tegangannya melewati coil ini dan ini Kita sering lihat ada dua coil pada VCC Core Walaupun ada juga yang menggunakan satu coil Kemudian menggunakan filter kapasitor Kapasitor SMD ini Ini dan ini Ada juga dibaliknya Jadi setelah materbuat dinyalakan Kita cek dengan di coil ini tidak ada Di coil ini juga tidak ada Coil ini tidak ada Coil ini tidak ada Tidak muncul tegangan Jadi tidak tampil apapun pada layar monitor Baik internal maupun eksternal Lalu apa yang kita lakukan Setelah tentu kita pastikan dulu bahwa jalur V-Core ini Tidak short circuit Caranya gimana Caranya tentu prosesor kita lepas dulu Kemudian kita cek resistansi di coil ini Dan coil ini juga Resistansinya Tentu pada kondisi normal Kalau kita menggunakan multitester analog Tidak bergerak sama sekali ya Kalaupun bergerak sangat kecil sekali Atau Kalaupun bergerak Dia balik lagi ke posisi 0 Karena disana ada kapasitor Kapasitor yang agak gede Kemudian kita yakin bahwa jalurnya tidak short Maka Kita langsung menuju ke IC controller Yang mengontrol SMPS Daripada Blok VCC Core Jadi ini adalah IC controller VCC Core Pada motherboard ini Dari mana kita bisa tahu Tentu dari Skema Atau kalau sudah hafal Biasanya langsung bisa deteksi ya Kalau tidak ada skema Kita bisa lihat Data sheet daripada IC Modalnya bisa kita lihat di bodinya Kita lihat data sheetnya Nanti kita bisa tahu IC itu fungsinya apa Lalu Kita menuju IC Titik mana yang paling pertama kita cek Tentu yang pertama kita cek adalah Titik VCC Daripada IC ini Yaitu Pin Yang Terhubung dengan Sumber Tegangan Yang mensuplai IC ini Nah setelah kita cek Ternyata Pada Pada pin VCC ini Tidak muncul tegangan VCC ada di pin nomor 32 Yang terhubung langsung dengan pin nomor 2 Kita bisa tahu ini di Data sheet Ini adalah data sheet dari IC yang Kita cek Maxim 17480G Kita bisa lihat Pin-pinnya Pada data sheet daripada IC Maxim 17480G ini Kita bisa tahu bahwa Pin VCC ada Di pin nomor 32 Jadi kita cek Di pin nomor 32 Ini pin nomor 32 Di sini tidak muncul tegangan Lalu dari mana Tegangan ini Bisa diambil Maksudnya Sumber tegangan VCC ini Pin nomor 32 Ini dari mana Kita bisa lihat di Boot view ini Pin ini terhubung Kemana saja Nah ternyata Pin ini terhubung Ke Ini ya R8008 PC806 PR8021 Kita lihat R ini terhubung Kemana Kita mulai dari sini Nah ternyata Kita tahu bahwa Ini terhubung ke Plus 5 VS Kalau tadi Yang R1 nya Ini terhubung Ke Vcore Option Ini kembali ke IC ya Jadi Kita bisa lihat di sini Ada tegangan Level tegangan Plus 5V Kodenya Plus 5VS Inilah sumber tegangan Yang menjadi Supply IC Control VCC Core Kemudian kita cek Di sini Kalau di Matterboard nya Kita cek di Pin nomor 32 10 20 30 Nah di sini ya Di sini Pin nomor 32 Ternyata kita cek Di sini Tidak ada tegangan Kemudian kita cek Pada Resistor Ini Di sini Plus 5VS Ini muncul Plus 5VS Ini ada tegangan 5V Tapi di pin 1 nya ini Yang terhubung langsung Ke VCC Pada IC Control VCC Core Tadi Tidak muncul tegangan Di sini Muncul hanya 0, sekian Ini menunjukkan Bahwa ada masalah Pada R ini Maka setelah Kita cek Kemudian Kita lepas Resistor Ini kita lepas Ternyata ada Ada Apa Masalah Pada Pada Matterboat nya Pada Apa Di Pin-pin Pada Resistor Tadi Pada Resistor Ini Jalur-jalur Yang di Matterboat nya Kelihatan Seperti Berkerak Kayak Gosong Jadi Posisinya Di sini Seperti di Vogue Tadi Resistor nya Ini Kecil Sekali Resistor Ini Kita cek Di Titik ini Ada tegangan Yang dimuffel Yang dimuffel Namun Disini Tidak Ada Maka Kita Lihat Ternyata Solder nya Yang dimatur Botus Berkerak Maka Kita lepas Resistor nya Kemudian Kita bersihkan Kita solder Ulang Ulang kakinya Demikian Juga Resistor Ini Kita lepas Kita ganti Ukurannya Sesuai Dengan Di Tadi Di Bot View Tadi Ditunjukkan Ukurannya Resistor Ini 2,2 Ohm Kita Ganti Dengan Resistor 2,2 Ohm Kita Solder Dengan Baik Kemudian Kita cek Matterbot Ini Bisa Kembali Bekerja Dengan Baik Kemudian Kita cek VCC Core Keluar Kita cek Pakai Monitor Juga Normal Muncul Gambarnya Jadi Pekerjaan Selesai Kita coba Simpulkan Jadi Salah satu Penyebab Matterbot Black Screen Atau No Display Bisa Dinyalakan Tapi pada Tampilan Tidak muncul Apa-apa Dan laptop Tidak bisa Booting Tidak ada Suara Apa-apa Itu Salah satunya Tidak Munculnya VCC Core Yaitu Tegangan Yang Men Suple Processor Setelah Kita cek Jalur VCC Ini Tidak Shot Maka Kita langsung Menuju IC Controller VCC Core Setelah Kita cek Ternyata Pin VCC Pada IC VCC Core Controller VCC Core Ini Tidak ada Tegangannya Jadi IC Ini Tidak Mendapatkan Tegangan Kerja Kemudian Kita Telusuri Akhirnya Kita Temukan Bahwa Tegangan Suple IC Ini 5V Dengan Code 5VS Itu Tidak Muncul Gara-gara Resistornya Rusak Kita ganti Resistornya Beres Demikian Sobat Semuanya Semoga Bermanfaat Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh